oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel saya Basri Adi TV nah dalam video kali ini saya akan membongkar tuntas salah satu trik sulap sederhana karena ada dari teman-teman kemarin yang komen di komentar saya seperti ini nah Bang tolong bongkar trik sulap dong yang sederhana Oke dalam video kali ini saya akan mengajarkan satu trik sulap yang sederhana tapi sebelum lanjut ke videonya langkah baiknya buat teman-teman yang baru saja mampir ke channel saya untuk mensubscribe channel YouTube saya karena subscribe itu gratis dan jangan lupa untuk dipunyikan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video yang terbaru Oke jangan lupa di like dan share juga jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya Oke kita langsung ke demo sulapnya terlebih dahulu cikidau nah jadi teman-teman disini saya punya satu deck kartu tentunya kartu biasa yang sangat berbeda-beda ini teman-teman boleh menggunakan kartu apapun yang ada di sekitar kita oke lalu kita mengambil empat kartu yang sama seperti ini saya sudah saya sudah siapkan disini ada empat angka tujuh pastinya ada tujuh log tujuh wajib tujuh untuk sekop dan tujuh keriting dan disini sudah tidak ada angka tujuh lagi ya jadi kartu yang lain kita tumpuk seperti ini lalu angka tujuhnya saya letakkan disini satu dua tiga dan empat jadi disini ada empat angka tujuh keempat angka tujuh ini saya naikkan ke atas seperti ini lalu saya letakkan di bawah oke satu dua tiga empat angka tujuhnya ini boleh kita ajak terlebih dahulu disini ada tujuh yang pertama yang kedua yang ketiga dan yang keempat sekarang tujuh yang keempat saya letakkan di bagian paling bawah oke hanya dengan sekali petikan seperti ini tujuhnya naik ke atas siap oke dan tujuh yang ketiga kita letakkan di atas seperti ini dan sekali petikan tutupnya akan dan turun ke paling bawah lalu kita beralih ke tujuh yang kedua kita letakkan di urutan paling bawah lalu kita gunakan cara yang sama maka angka tujuhnya akan naik ke atas dan angka tujuh yang pertama kita bisa bilang ke penonton untuk mengatakan stop dimana aja seperti ini stop disini seumpamanya tujuh yang pertama kita letakkan di bagian tengah kita boleh suruh penonton untuk mendorongnya ke bagian tengah oke kita dorong dan kartunya pindah ke paling bawah seperti ini sangatlah simpel namun hasilnya sungguh keren dan caranya adalah oke jadi caranya sangat sederhana teman-teman disini kita hanya memerlukan satu dek kartu nah di dalam satu dek kartu itu hanya ada empat angka tujuh empat angka tiga empat angka sepuluh empat angka enam dan seterusnya kecuali joker kalau joker terkadang dia satu dalam satu dek kartu itu ada dua terkadang ada empat jadi tidak tentu tergantung artinya jadi kita sudah memisahkan empat angka tujuh seperti ini teman-teman boleh memakai angka berapa aja misalnya 4 as atau 4 King atau 4 Queen j10 dan lain-lain oke jadi kita harus mengetahui sudut pandang penonton jika penonton ada di depan kita kita memakainya seperti ini oke di sini ada angka tujuh jadi cara kita akan meletakannya seperti ini agak miring seperti ini satu dua tiga setelah kartu ketiga dan tumpuan yang lain sudah tertutup penonton boleh mengangkat satu kartu seperti ini menggunakan jempol anda oke seperti ini oke lalu semua kartu kita angkat seperti ini dan penonton mengira semua semua kartu tujuh ada di bagian penyata sebenarnya angka tujuh keempat angka tujuh tersebut ada di urutan kedua ketiga keempat dan yang kelima dan yang paling atas bukanlah angka tujuh melainkan angka yang lain oke lalu kita katakan penonton disini ada tujuh yang pertama tujuh yang kedua dan tujuh yang ketiga dan tujuh yang keempat disini ada tujuh 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 dan tujuh sebentar disini bukan tujuh disini barulah angka 7 oke boleh kita check tujuh tujuh disini bukan angka tujuh tujuhnya tertinggal di tumpukan kartu yang kita genggal oke lalu kita katakan penonton ini tumpukan ini tujuh yang pertama tujuh yang kedua dan tujuh tujuh yang ketiga dan tujuh yang keempat oke lalu kita letakkan tujuh yang keempat di bagian paling bawah lalu kita check maka tujuhnya akan naik ke atas seperti ini dan seterusnya tujuh yang ketiga kita akan di atas dia turun ke bawah seperti ini oke lalu tujuh yang keduanya kita letakkan di bawah dan kartunya naik ke atas seperti ini karena pada tujuh yang pertama bukan tujuh yang sebenarnya jadi ini kartu ini kita bisa letak dimana aja yang kita ngomong kita bisa suruh penonton untuk mengatakan stop bebas dimana aja semuanya kalau kita stop disini kita letakkan tujuhnya di tengah sebenarnya karena ini bukan tujuh karena ini angka yang lain oke kurangkan boleh sorong kemanapun dan akan tulisnya pindah ke urutan paling bawah nah ini cara yang sangat mudah yang bisa teman-teman pelajari dimanapun di rumah di sekolah atau di tempat teman-teman ngontrol oke nah jadi teman-teman teman-teman itulah trik kartu yang sangat mudah yang teman-teman bisa pelajari dimanapun teman-teman teman-teman hanya bermodalkan suatu day kartu dan belajar menguasai omongan agar meyakinkan penonton yang ada di sekitar kita oke buat teman-teman sekali lagi saya ingatkan jangan lupa di like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis oke sampai bertemu di video selanjutnya saya Mas Reddy dan sampai jumpa selamat menikmati